Hai, ketemu kembali dengan aku, Elpi Purubah Jadi, kali ini aku ingin membahas atau sharing ya mengenai Batam Mungkin kamu sedang mencari-cari tahu bagaimana si Batam itu gitu ya kan Nah, disini saya sedikit sharing bagaimana di Batam itu Yaitu mengenai bagaimana bekerja di Batam Yang pertama itu, saya ingin bilang bahwa di Batam ini banyak perusahaan-perusahaan Banyak PT-PT yang ada di Batam ini Jadi, jika ada yang bilang di Batam itu susah untuk mencari kerja Ya, susah juga untuk cari kerja jika tidak ada keinginan gitu ya kan Tapi, jika ada keinginan, ada niat dan sungguh-sungguh untuk mencari pekerjaan Pasti ada aja itu pekerjaannya Pasti banyak loong-loongan pekerjaan gitu yang bisa kita masuk ke lamaran kita Dan pasti perusahaan itu bisa menerima kita Nah, bagaimana sih sip-sip di Batam itu, bagaimana di perusahaan itu bagaimana sip-sipnya Jadi, setiap perusahaan-perusahaan itu beda-beda ya Beda-beda setiap aturan-aturannya Jadi, sip-nya itu ada yang hanya masuk pagi aja Ada yang hanya masuk pagi dan malam Ada juga yang tiga sip, yaitu pagi, sekel, dan juga malam Nah, tergantung setiap perusahaan itu beda-beda Nah, kebetulan saat ini aku bekerja di perusahaan yang memang satu sip-sip aja Jadi, masuk normalnya itu ya Masuknya itu di jam 7 dan pulang itu jam 4 Dan jam kerjanya itu 5 hari kerja, 2 hari off Jadi, kerjanya itu dari hari Senin sampai di hari Jumat dan off minggu Dan ada juga di sini itu yang kerjanya itu 6-1 ya 6-1 itu 6 hari kerja, 1 hari off gitu ya Jadi, kalau yang 6 hari kerja itu masuknya itu dari jam 7 pulangnya jam 3 Terus, di hari Sabtu juga masuk, itu setengah hari Dan ada juga yang 4 hari, 4-2 ya Ada 4-2, yaitu 4 hari kerja, 2 hari libur Itu bagaimana? Nah, 4 harinya itu kita kerja Contohnya nih, saya itu bekerja di hari Senin Senin, Selasa, Rabu, Kamis Nah, Kamis itu saya kerja Dan Jumat, Sabtu saya off Jumat, Sabtu saya off Dan pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu Saya kerja lagi Dan Kamis, Jumat saya off lagi Begitu seterusnya Itu yang 4-2 Jadi, itulah mengenai situasi-situasi kerja Ya, di perusahaan-perusahaan yang ada di Batam Gitu, jadi tergantung perusahaannya Gitu, berbeda-beda setiap perusahaannya Gitu, jadi gajinya itu bagaimana? Gitu ya kan Ya, basic Batam lah Gitu ya kan Bisa kamu sel-sel ini Basic Batam itu berapa Ya, segitulah Ada yang basic, ada juga yang lembur Ada beberapa yang lembur Gitu ya Ya, itu sekilas Bagaimana cara Bagaimana Apa namanya ya Bagaimana situasi Bekerja Di Batam Mungkin buat kamu yang cari-cari tahu Bagaimana sistem kerjanya di sini Bisa sedikit mengerti Mungkin itu aja Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax